selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian ini selai kacangnya ini saya memakai selai kacang yang sudah jadi di bagalah banyak ya atau juga teman-teman jika tidak ada selai kacangnya ini juga sama selai kacang seperti ini cuma ini agak kasarnya dan punya saya ini agak lembut jika tidak punya selai kacang yang seperti ini bisa pakai kacang tanahnya aja disangrai terlebih dahulu kemudian ditumbuk hingga halus ini saya memakai sekitar 6 sendok ya jadi jangan ditambahin apa-apa lagi bahkan air juga jangan ditambahkan jadi untuk adonannya ini sebasah-basahnya dari selai dan juga margarin atau jebdah ya jadi sebasah-basahnya dari itu saja kemudian terus diuleni hingga benar-benar nanti itu akan menggumpal dan juga nanti itu teksturnya lebih lembut jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai nah teman-teman ini dia hasilnya jadi teksturnya ini seperti ini bisa digempal-gempal gini ya berarti adonannya sudah bagus sekarang kita akan membuatnya oke selamat menikmati kita ambil sedikit kemudian impie-impie untuk ketebalannya tergantung kalian ya atasnya dibungain pakai sendok garpu dan ini dia hasilnya ini akan saya masukkan ke cetakan jika teman-teman ingin lebih banyak ingin lebih cepat membuatnya kita pipihkan aja ya biar nanti hasilnya juga lebih banyak terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati untuk ukuran ketebalannya tergantung kalian juga dan ini saya pakai pisau kemudian dicetak gambar saya ini memakai gambar daun aja jika teman-teman punya cetakan yang lain mungkin bisa pakai cetakan juga terima kasih telah menikmati lalu pakai sendok garpu lagi ya lakukan sampai selesai selamat menikmati ini teman-teman hasilnya terima kasih telah menikmati selamat menikmati sudah saya masukkan cetakan dan masih banyak lagi yang belum dibuat nanti akan saya lanjutkan untuk di atasnya kita kasih dengan kuning telur olesi di atasnya kenapa kita harus pakai kuning telur biar nanti itu hasilnya lebih bagus ketika nanti sudah matang olesi sampai selesai dan ini akan kita masukkan ke oven pertama-tama yang bawah dulu sampai matang ya kemudian yang atas inilah hasilnya ini sangat banyak sekali dan juga masih ada yang di open teman-teman ini hasilnya seperti ini jadi untuk kalian mencopotnya dari cetakan ini harus biarkan dingin dulu ya karena nanti hasilnya akan bagus jadi jangan masih panas sudah diambil jadi biarkan dingin dulu seperti ini hasilnya guys dan ini tuh cocok sekali untuk cemilan sambil nonton tv saya akan coba renyah kan guys bismillahirrohmanirrohim wangi dari kacang tanahnya itu benar-benar enak banget dan ini saya tuh suka banget guys untuk kueh kacang ini sudah beberapa kali buat oke teman-teman ini sudah saya tata ke piring semuanya biar lebih bagus dan ini siap untuk dihidangkan atau juga untuk kalian cemilan-cemilan oke sahabat semuanya terima kasih banyak ya sudah menonton videonya incestika we are jangan lupa untuk komen dan subscribe dan juga jangan lupa untuk share ke sosial media kalian assalamualaikum bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax